Saya mau hari ini rata. Jangan, jangan. Oke, Sek. Ingat, ini hak mereka. Iya, saya mau hari ini. Tidak boleh ditahan, Anda sudah menahan, Anda salah ini. Jangan, Pak. Enggak, Anda salah sekarang. Ini hak daripada anak-anak itu. Saya mau kumpul, atau saya beli per tiga satu. Okey, per tiga satu, saya ngomong. Kalau perlu saya tepung gubernur, saya punggubernur. Saya ngomong. Jangan kejam kita, jangan orang. Satu saat dunia berputar. Makin hari, makin susah saja Menjadi manusia yang manusia Sepertinya menjadi manusia yang manusia Ini langsung nih, Pak Kefsek. Saya tadi dapat laporan, ya. Ini dari bawah juga, Soal kejasaan anak-anak ini. Itu kendalanya apa ini? Maksudnya, Pak Wali. Ya, karena kawan-kawan ini sudah balik, Ya, besok ajalah, jam 9. Jadi gini, Pak Kefsek, ya. Yang kasih Allah hormat, ya. Saya mau hari ini, Pak. Jangan, Pak. Enggak bisa. Saya konfirmasi dulu dengan Tiga Satu, Pak. Enggak dulu dengan Tiga Satu. Sudah unang. Pak Kefsek, ingat ini hak mereka. Ini hak mereka yang tidak boleh tahan. Ini bukan itu tahan. Tidak boleh ditahan, Anda sudah menahan, Anda salah ini. Jangan, Pak. Oh, enggak. Anda salah sekarang. Ini hak daripada anak-anak itu. Saya mau kubat, atau saya beli Tiga Satu. Oke, Tiga Satu, saya ngomong. Kalau kalau saya tepon gubernur, saya penggubernur. Saya ngomong. Kalau diperpanjang, ini jadi lebar. Bapak tinggal serahkan. Kami baru dari S3 tahun 2, kan. Nah, mesti serahkan rapornya dengan pahala sekolah, Pak. Masalah. Gitu, ini wakil wali kuota sudah datang, sudah berjanji, mari lepaskan surat. Ya, silahkan. Saya tepon izin juga. Enggak, saya tepon sekarang. Dan kaksanya juga, mereka belum pernah ke sekolah, Pak. Berserta orang tuanya. Gimana? Selamat-selamat mereka belum pernah ke sekolah. Nah, kemarin kan prosesnya sudah kita, mereka lakukan. Enggak, Bapak ngomong kota, Bapak. Kami juga berkata kami, Pak. Ya, enggak apa-apa. Ibu bertahan dengan gaya ibu, enggak apa-apa. Kita lihat saja nanti. Sekarang kalau harus bayar, berapa bayarnya saya bayar sekarang? Ini mereka sampai air ke pengalaman ini nanti. Ya, saya bayar sekarang. Kalau sepatu bayar, bayar aja lah. Itu, udah bayar. Ini duit saya ini, Pak. Ya, 5 juta, Bapak derima. Sekarang saya mau ijazahnya diantar sekarang. Sekarang juga. Maren dah bayar, ya. Bayar-bayar, ya. Iya. Ini warga kota, tanggung jawab saya. Saya minta sekarang rapot. Aduh, suka? Iya. Enggak, jangan ditutup tunda. Jangan ditutup tunda, ini serius nih, Pak. Jangan ditutup, Gubernur saya telfon, ya. Kawan-kawan, saya ditutup gubernur. Gubernur lu ngangkat. Kalau Bapak enggak kasih, sekarang saya ke rumah dinas Gubernur. Jangan kejam kita, jangan orang. Satu saat dunia berputar. Apa-apa, kita ternyata sekarang lah. Kami gak percaya lagi, kami tunggu sekarang. Kita bantu nanti, kita bantu. Buka lah. Mana rapotnya sekarang. Udah ijazahnya. Nah, kan lagi tukar. Wah, tukar. Jadi begini, Pak, Pak Kefsek, ya. Dia ngasih kala hormat, ya. Saya mau hari ini rapot. Jangan, Pak. Enggak bisa. Saya kumpulasi dulu dengan Dekat Satu, Pak. Ini ijazahnya, ya. Ini Meli yang gerani. Bismillah, ya. Terima, ya. Semangat, ya. Kamu jangan... Don, semangat aja, ya. Kamu jangan orang besar, ya. Ini siapa lagi, nih? Evelia, Evelia. Ini ada, Pilya. Itu si... Si... Enggak. Kalau dia potokukkan dulu. Ini, Pilya, ya. Langsung bayar, ya. Jangan lupa. Terjeet sekolah. Nanti temen-temen diantarkan. Biar buka-buka. Buka ngomongan nanti. Iya. Evelia, ya. Evelia, ya. Evelia, ya. Evelia, ya. Bila mereka rindu ini, nih. Kamu harus jadi relawan. Selamatkan orang-orang yang ijazahnya ditahan ke sekolah, ya. Siap? Siap. Ini ada Pedri. Pedri, ya. Pedri. Oke, semangat, ya. Gila. Kita ini, ya, pemerintah melayani masyarakat. Bagi seragam bapak itu dari pemerintah, dari rakyat. Tapi pun begitu. Mobil dinasanya itu dari rakyat. Ini gedung diberi pakai uang rakyat. Jangan kalau rakyat tapi buntu, nggak pacak bayar, ya, masih rakyat saja. Apa rokok sekolah ini gara-gara tidak dibayar, tidak lupa. Kalau swasta, iyo. Swasta itu bangunan dari swasta. Listrik dari swasta. Gaji guru dari swasta. Kalau kita ini lemak, ada gajian bulan. Rakyat danyol kecil-danyol. Kita ini lemak, susah-susah gitu. Masih lemak. Digaji setiap bulan, aman gitu. Tapi kalau rakyat ini mana? Nah, harusnya kita empat. Ketika ada rakyat mengalami tuk. Iya. Kalau dia ini ke nuru provinsi, ya. Iya. Pakai nuru provinsi, pasti tidak bagai. Makanya aku kan tadi dulu. Pakai nuru. Makanya saya tepang gubernur. Gubernur yang angkat. Padahal. Kenapa itu di mana? Ceritanya gratis ini, gratis itu. Buru-buru gratis. Ijazah, kawan, ditahan. SMK 6. Ijazah yang ditahan, yang belum merdeka, sudah merdeka dengan uang 5 juta tadi. Sudah kita kasih ke kepala sekolahnya. Tinggal rapotnya saja belum ketemu katanya. Mudah-mudahan segera ketemu. Nah, kepada seluruh siswa-siswi di mana pun anda berada di provinsi Bungkulu. Yang bernasib sama, ijazahnya masih ditahan di sekolah, boleh hubungi helmiasan 0811-73-7646 atau di helmiasan ofisial. Kami senang untuk ambil bagian dalam kebaikan. Karena hak seorang siswa-siswi menerima ijazah. Yang namanya sekolah pemerintah tidak boleh menahan ijazah. Karena gedung sekolah ini dibeli pakai uang rakyat. Mereka ini rakyat. Baju ninas para guru juga dibeli pakai uang rakyat. Gaji guru pakai uang rakyat. Sehingga tidak boleh kemudian ada orang yang sudah lulus, ijazahnya ditahan gara-gara, tunggakan SPP. Orang menunggu SPP ini artinya dia tidak punya uang. Kalau dia tidak punya uang, harusnya sudah diberikan kebijaksanaan. Tidak bayar 10 orang, tidak hancur gedung ini. Tidak berhenti gaji guru. Tidak berhenti guru memakai baju seragam. Kalau rakyat tidak punya gaji sebulan, tidak ada. Tidak ada baju seragam. Jadi ketika mereka meminta kebijaksanaan pemerintah, saya, Helmiasan, oleh kota Bungkul, mengajak. Ayo kita berbaik. Berikan ruang kepada rakyat kita. Agar mereka juga bisa bekerja dengan ijazahnya. Bisa melanjutkan sekolah lagi. Dari SMKN 6. Provinsi Bungkulu tercinta. Merdeka.